Perusahaan listrik negara atau PLN Kedalajangji bakal ngancokkan kompensasi atau paru rugi pika nunggalangkan boh non-subsidi, boh non-subsidi, satu tas insiden blackout atau parem listrik saat terawaktu nunganyar kaliwat. Pika pelanggan subsidi atau kompensasi tega dana 20% tina waragat ngegunakan listrik. Arif pika pelanggan non-subsidi, kompensasi ngehontal 35% tina rekening minimum. Lianti Eta, PLN nyedekan kewari ngemalirna listrik ke Sepihara Sabiharidei. Kelibatan kegiatan Jabar punya informasi atau wajah pri di lingkungan komplek gedong sate Bandung Poy Jumaah Mangkukna, senior manajer general fair PLN Distribusi Jawa Barat Andoko Suyono Nombraken, pihak nanyagakan kompensasi piken para pelanggan PLN satu tas insiden blackout atau parem listrik Poy Minggu Nuges Kaliwat. Eta-ketak masyarakat kompensasi teh kapasing kena dua rupa nyata piken pelanggan subsidi nampa 20% tina waragat ngegunakan listrik, jeng piken pelanggan non-subsidi nyata nyangking 35% tina rekening minimum. Padika masyarakat neta kompensasi teh piken pelanggan pasca bayar di pasraken bulan September Numbakal datang di najeng lengan potongan mayar listrik. Ari pelanggan prabayar nampa token tambahan nalika meli token DEI. Subsidi tadi diberi kompensasi 20% dari biaya beban, kemudian yang pelanggan tarif non-subsidi, biasanya kita menyebutnya tarif adjustment, itu diberikan kompensasi 35%. Ya, dan mekanismenya, mekanismenya memang istilahnya adalah no case out, jadi tidak ada uang beredar, itu dikompensasikan di pemakaian bulan ini, bulan Agustus, nanti diperhitungkan di bulan rekening September. Jadi kalau yang untuk pelanggan pasca bayar, itu nanti dipotong di situ pemakaiannya. Kemudian kalau yang prabayar, pada saat membeli token, dia diberikan kompensasinya pada... Pandoko ngembohan piken pihak industri pelanggan gesbo gapasini jeng PLN, patalikana kompensasi anudipasrahken. Lian teta pihak PLN nyindeken kewaringa malirna listrik gesabihara sabiharidei. Budi Hartati, Bandung TV